Rabu malam, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim kemenangan kubunya dengan hasil quick count internal BPN 62%. Hal ini selaras dengan hasil hitung cepat lembaga afiliasi pengetahuan umum dan teknologi dari Universitas Kebangsaan Indonesia yang menunjukkan pasangan Prabowo Sandi unggul 63,2% dibanding pasangan Jokowi Maruf. Sejak sore, para pendukung Prabowo Sandi telah berkumpul di rumah pemenangan Kertanegara. Rabu malam, calon presiden Prabowo klaim menang pasca perhitungan real count. Pada deklarasi ini, Prabowo meminta semua pendukungnya, khususnya emak-emak untuk turun menjaga kotak suara. Berdasarkan real count kita, kita sudah berada di posisi 62. Berdasarkan real count kita, kita sudah berada di posisi 62. Lebih dari 320 ribu BPNS. Berdasarkan sekitar 40% yang saya sudah diyakinkan oleh ahli alih statistik bahwa ini tidak akan berubah banyak. Klaim Senada juga dikeluarkan oleh Lembaga Afiliasi Pengetahuan Ilmu dan Teknologi dari Universitas Kebangsaan Indonesia. Hasil hitung cepat yang dilakukan pada Rabu Petang, pasangan calon Prabowo Sandi meraih 63,2%, Sementara pasangan calon Jokowi-Ma'ruf hanya mendapatkan 36,8% saja. Kenapa publik harus yakin ya atas hasil Universitas Kebangsaan ini? Pertama, dilakukan oleh akademisi, akademisi semuanya belakang saya. Kalau mereka atau kalau kami ya katakanlah membohongi atau ngarang, tentu pasti akan ketawa. Karena sudah di luar kaedah-kaedah.